Duka mendalam dirasakan keluarga korban longsor tambang emas yang disemayamkan di rumah duka. Tangisan isteri sepewarnai keluarga korban dan kerabat yang datang melayat. Sebaik 12.000 rumah tangga menjadi korban longsor tambang emas ilegal yang sudah lama tidak beroperasi. Mesiba menimpa 14 orang yang mengais lumpur untuk mendapatkan sisa-sisa emas di lokasi penambangan di desa Bandar Lampung, kecamatan Dinggabayu, Manil Ngatal, Sumatera Utara. Namun naas, tiba-tiba gundukan tanah bercampur lumpur yang berada di tepi lubang longsor penimbun mereka. 12 meninggal dunia, sementara dua lainnya selamat. Polisi gak kini masih mencari pemilik sekaligus pemodal bekas lubang tambang yang ditinggalkannya. Jika terbukti ada unsur kelelayan, pelaku bisa dijerat dengan hukum pidana. Selamat malam, apa kabar Mirsa? Informasi 12.000 rumah tangga meninggal tertimbun longsor di Mandeling Natal, Sumatera Utara menjadi pembuka jumpa kita di AINIS Prime. Kami juga akan berbaharui informasi Anda mengenai suasana terkini, arus mudik lebaran 2022 yang disebut sebagian mudik horror. Saya Abraham Silabat, inilah AINIS Prime. Selengkapnya. Kebakaran menghanguskan empat bangunan di Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, satu korban mengalami luka bakar akibat kebakaran. Petugas pemadam kebakaran bersama warga bahu-membahu memadamkan api yang membakar empat bangunan di Jalan Kapuk Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Api tiba-tiba saja muncul dari lantai dua dan dari salah satu bangunan. Berselang satu jam, kobaran api berhasil padam. Kerugian di taksi mencapai ratusan juta rupiah. Jadi peristiwa ini kita lujurkan sebanyak 14 unit. 14 unit? 14 unit. Dari Sudin pun juga kita lujurkan. Pak, ini objek yang terbakar apa, Pak? Objek yang terbakar ini ada empat bangunan, yaitu bengkel bubut, warung, ya kan? Sama warung juga ada rumah tinggal di situ. Ada rumah tinggal juga, Pak ya? Sementara dari rekaman video warga, kebakaran menghanguskan lantai dua sebuah rumah mewah di Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Hembusan angin yang kencang membuat kebaran api dengan cepat membesar. Belum diketahui penyebab terbakarnya rumah mewah itu. Namun, butuh delapan unit mobil pemadam untuk menjinakkan sejago merah. Satu korban mengalami luka bakar hingga 50 persen. Acara ini dipersembahkan oleh Hingga malam ini, ratusan ribu pemudik telah meninggalkan Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakau Heni. Lebih dari 422 ribu pemudik Jumat malam telah berangkat dari Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Dermaga enam eksekutif masih dipadati antrean kendaraan roda 4 dan roda 2. Ada 42 kapal feri yang disiagakan untuk mengakomodir 109 perjalanan hingga tengah malam nanti. Lonjakan penumpang juga terjadi pada tiga hari menjelang lebaran di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sekitar 18.600 penumpang diberangkatkan menuju ke sejumlah daerah di Pulau Jawa dengan 28 kereta api yang beroperasi. Penjualan saat ini tercatat sudah 87 persen untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. PT KAI menyiapkan 38 perjalanan hingga 9 Mei nanti. Sementara di Jalan Raya Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, peningkatan volume kendaraan diprediksi akan terjadi malam hari ini. Lonjakan kendaraan roda 2 mengalami peningkatan hingga 40 persen. Mayoritas pemudik memilih mudik malam hari untuk menghindari cuaca panas. Untuk mengurai kemacetan, polisi yang dibantu Dinas Perhubungan dan Satpol PP akan memperlakukan sistem satu arah saat lonjakan kendaraan terjadi. Dan pemirsa, kini kita akan pantau kondisi terkini di beberapa titik. Ada dari Jalur Kalimalang, Stasiun Pasar Senen, dan Pelabuhan Merak, Banten. Kita akan menuju ke Kalimalang terlebih dahulu. Ada rekan kami, Rizka Ayu. Selamat malam, rekan-rekan. Saya ke Rizka terlebih dahulu. Rizka, nampaknya arus lalu lintas di belakang Anda masih padat ya. Ya, selamat malam, Abraham, dan juga pemirsa di rumah. Kondisi terkini, arus lalu lintas di sepanjang Jalan Raya Kalimalang terpantau ramai lancar. Jika Anda lihat di layar kaca Anda, pemirsa, tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di Lampu Merah, Bekasi, Zyber Park Mall, memang kendaraan sudah mulai memadati Jalan Raya Kiai Jinur Ali menuju arah Pantura. Dan kendaraan ini memang didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan diprediksi memang malam ini akan terjadi kenaikan volume kendaraan hingga 40%. Namun saat ini, meskipun diprediksi akan melonjak begitu, belum terjadi kemacetan. Dan nantinya jika terjadi kemacetan di area sepanjang Jalan Raya Kalimalang ini, pihak kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas yang dibantu oleh Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP. Dan untuk rekayasa lalu lintas sendiri yang nantinya akan dilakukan, diantaranya adalah dengan membuka jalan-jalan arteri dari arah Jakarta Timur menuju Bekasi. Di antaranya yang akan dibuka adalah Jalan Pangkalan Jati, Jalan Raden Inten hingga Jalan Haji Naman. Dan selain itu juga, Abraham, jika nantinya terjadi kepadatan yang sulit diurai, maka pihak kepolisian akan melakukan sistem one-way. Sistem one-way ini nantinya akan, Jalan Raya Kalimalang ini hanya akan dibuka untuk jalur pemudik dari arah Jakarta menuju arah Pantura. Sementara untuk pengemudi yang dari arah Bekasi menuju Jakarta akan dialihkan melalui jalan arteri yang ada di seberang jalan raya. Selain itu juga, Abraham, jika Anda lihat di layar kaca Anda saat ini, meskipun kondisinya sudah ramai, namun belum terjadi kepadatan. Dan di prediksi nanti malam, arus lalu lintas di Jalan Raya Kalimalang ini akan lebih padat, sehingga bagi Anda yang akan melintasi Jalan Raya Kalimalang sangat dihimbau agar Anda memperhatikan jam Anda melintasi Jalan Raya Kalimalang ini mengguna menghindari Anda terhindar dari kepadatan lalu lintas Abraham. Baik, terima kasih Rizka Ayu, laporan Anda dari Kalimalang. Selanjutnya kita akan bergeser ke Armalina di Stasiun Senen Jakarta. Armalina, apakah terjadi penumpukan penumpang di tempat Anda melaporkan? Ya, Abraham dan juga Pak Mirsa, kalau penumpukan penumpang sendiri Stasiun Pasar Senen memang tidak terlihat, dimana memang untuk malam ini penumpang sudah mulai kondusif, namun berbeda pada tadi siang. Ini kepadatan penumpang ataupun pemudik yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen cukup terlihat di tanggal 29 April 2022 ini atau tiga hari menjelang lebaran. Dimana tercatat memang dari pihak PT KAI ini mengatakan ada sekitar 18.600 penumpang yang diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen pada hari ini atau sudah mencapai 91% dari total tempat duduk yang tersedia yaitu sebanyak 20.500. Dan untuk di Stasiun Pasar Senen sendiri ini ada sebanyak 28 kereta api yang beroperasional untuk perharinya dan kepadatan memang sudah diprediksi akan mulai terjadi pada tanggal 27 April kemarin namun puncaknya sudah dimulai pada hari ini. Dimana tadi siang ini Stasiun Pasar Senen sudah sangat diramaikan oleh para pemudik yang nantinya ini puncak arus mudik akan terjadi hingga tanggal 1 Mei 2022. Ada pun mayoritas tujuan para pemudik di Stasiun Pasar Senen ini diantaranya ia yang akan mengarah ke Yogyakarta lalu juga ke Solo Kutuwarjo, Perwokerto, Kebumen, Temarang, Surabaya, Malang, Cerebon dan juga Bandung. Dan dari pihak PT KAI juga sudah mengatakan bahwa pemesanan tiket kereta api jarak jauh ini sudah habis terjual hingga 87% namun ini masyarakat juga tidak perlu khawatir karena nanti dari pihak PT KAI akan menyiapkan persiapan tambahan perjalanan sebanyak 38 perjalanan yang satu perjalanannya ini berisikan 700 tiket penumpang hingga tanggal 9 Mei 2022 nanti. Abraham. Nah terima kasih Armalina. Dari Stasiun Pasar Senen kita menuju ke Pelabuhan Merak, Banten bersama dengan rekan kami Camar Haenda. Camar, sampai malam ini aktivitas di sana masih sibuk tidak? Selamat malam Abraham dan juga pemeriksa dapat kami laporkan situasi malam hari di Pelabuhan Merak ini angin berhembus cukup kencang dan aktivitas dari bongkar muat kapal masih terus berlangsung dan tepat di belakang saya ini merupakan sejumlah pemudik baik menggunakan kendaraan roda 4 kemudian juga ada yang menggunakan bus dan juga kendaraan roda 2 ini bersiap-siap masuk untuk melakukan keberangkatan berikutnya dan informasi yang kami dapat dari pemudik ini mereka sudah menunggu lebih dari 3 jam lamanya dari Pelabuhan Merak dan tadi memang untuk kemacetan pemantauan kami dari pagi, siang dan juga sore hari ini Abraham dapat kami sampaikan terjadi di kilometer 97 menuju ke Eksitol Merak yang memang diberlakukan sistem buka-tutup dikarenakan hal ini untuk mengurai adanya kemacetan dan juga kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Merak Abraham dan juga pemirsa perlu diketahui bahwa saat ini untuk Pelabuhan Merak sudah berstatus zona merah artinya memang kepadatan sudah tidak dapat dihindarkan lagi di mana pihak dari ASDP menyebutkan bahwa saja lebih dari 35.500 penumpang ataupun pemudik perharinya di mana inilah yang menjadi dasar zona merah itu ditetapkan di Pelabuhan Merak sementara data terakhir hingga dengan Jumat malam ini terdapat sebanyak 42 kapal yang sudah dioperasikan hingga dengan pukul 9 dan ini mengakomodir sebanyak 109 perjalanan dan mengangkut tidak kurang dari 112.000 penumpang yang akan dan juga sudah bertolak dari Merak menuju ke arah Bakauheni dapat kami sampaikan pula bahwa untuk pemesanan tiket memang informasi dari ASDP bahwasannya sejumlah tiket baik untuk eksekutif maupun juga reguler ini untuk eksekutif sudah terjual habis hingga dengan esok hari sehingga sisa yang reguler sehingga banyaknya masyarakat yang lebih memilih untuk mau tidak mau untuk membeli tiket dari reguler dan dapat kami sampaikan bahwa saat ini aktivitas bongkarmuat akan berlangsung dan kapal yang sebentar lagi akan berangkat adalah kapal Kirana 2 sementara demikian Abe kembali ke Anda di studio baik terima kasih camar laporan dari Pelabuhan Merak Banten sebelumnya terima kasih juga dua rekan kami yang melaporkan dari stasiun Senen Jakarta dan juga dari Kalimalang mengirsa kemacetan panjang akibat arus mudik membuat para pengendara naik pitam sementara anggota polisi jadi bulan-bulanan warga saat belerai aksi main hakim sendiri terhadap pelaku jambret para pemudik berikut informasinya dalam berita pilihan hari ini yang dimulai dengan informasi kebakaran sebuah rumah di Komplek Polri Jelang Lebaran Komplek Polri Cipinang Pulau Gadung Jakarta Timur terbakar pada Jumat sore api menghanguskan seluruh bagian dalam rumah yang digunakan sebagai usaha laundry dan toko kelontong petugasuri damkar Jakarta Timur dibantu warga berusaha memenangkan api agar tidak merambat ke rumah warga yang lain tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini api berhasil dipadamkan satu jam kemudian dengan menurunkan 15 unit mobil damkar kemacetan panjang akibat arus mudik membuat para pengendara naik pitak mereka terlibat keributan dengan petugas saat terjebak macet di tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat pemudik menuding kemacetan terjadi akibat memperlakukan sistem satu arah mereka mengaku lelah karena sudah menunggu lebih dari tujuh jam sebelumnya polisi dan jasa marga mengumumkan sistem one way di tol Jakarta Cikampek diberlakukan hanya sampai pukul 12 malam jalur dari Bandung ke arah Jakarta akan dibuka pada pukul 12 malam hingga pukul 7 pagi namun hingga pukul 8 Jumat pagi jalur ke arah Jakarta melalui gerbang tol Kali Ruputama tidak kunjung dibuka imbasnya arus lo lintas di tol Cipularang macet total anggota polisi Ibda Halim jadi bulan-bulanan warga saat akan melerai aksi main hakim sendiri warga terhadap seorang penjabret di kawasan Cakung, Jakarta Timur yang mencari kesempatan saat orang sibuk mempersiapkanmu dengan lebaran meski Ibda Halim sudah menjelaskan dirinya seorang polisi warga tetap emosi dan berusaha menghakimi Ibda Halim yang merupakan anggota Polsek Cakung polisi berhasil mengamankan penjabret dari amukan masa namun warga melampiaskan amarah mereka dengan merusak sepeda motor yang digunakan pelaku sementara itu para pengeroyak Ibda Halim berhasil ditangkap tidak lama usai kejadian polisi masih mencari pelaku lain dan provokator dalam aksi penganai antara anggota polisi tersebut kecelakaan mau terjadi di jalur Pantura Subang, Jawa Barat ditabrak bus dari belakang, sebuah penipus masuk ke jalur lawan menabrak truk, sedan, dan dua motor pembudik pada Jumat ini hari korban bergeletakan di jalan lalu divakuasi warga ke tempat yang lebih aman dua orang tewas dan empat luka luka akibat kecelakaan ini kecelakaan mau tini terekam kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian dalam kamera pengawas terekam bus menabrak sebuah mobil hingga terpental sementara bus yang menabrak langsung melarikan diri Imbauan mudik lebih awal dan rekayasa lalu lintas sebelum mampu mencegah kepadatan arus mudik kami hadirkan perbincangannya usai jeda tetaplah di Anies Prime Terima kasih telah menonton!